Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atana Uval Di video kali ini, Mama Atta mau buat donat yang diuleni tanpa pegel Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atana Uval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama, saya mau tes keaktifan raginya dulu Karena ragi ini sudah pernah saya buka sebelumnya Saya pakai merek Saf Instant Ini saya simpan di dalam wadah tertutup rapat Lalu masukkan ke dalam kulkas Ambil 1 sendok teh ragi instant Masukkan ke dalam gelas Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir 100 ml air putih hangat Aduk hingga tercampur rata Kemudian tutup gelasnya Diamkan sekitar 3 hingga 5 menit Hingga ragi mengembang Siapkan 1 buah wadah Lalu masukkan 250 gram tepung terigu Kalau untuk takaran sendok ini gak tinggi menggunung Dan gak terlalu rata Tetapi 25 sendok makan munjung atau cembung seperti ini Jadi 1 sendok makan cembung atau munjung setara dengan 10 gram Lalu masukkan 3 sendok makan gula halus Karena ini tanpa diuloni lama Sebaiknya menggunakan gula halus Lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Lalu masukkan 2 kuning telur Lalu masukkan ragi yang telah diaktifkan sebelumnya Bisa dilihat ini udah mengembang dan berbusa Jadi ini masih aktif Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Saya lanjut uleni adonan menggunakan tangan Uleni sampai adonannya setengah kalis Ini adonannya udah setengah kalis Bisa dilihat adonannya udah tercampur rata Lalu masukkan sejumput garam Untuk garam boleh di skip Jadi sesuai selera Lalu masukkan setengah sendok teh emulsifir Saya pakai SP Boleh juga pakai TBM atau Ovalet Pilih salah satu Lalu masukkan 1 sendok makan margarin Kemudian uleni adonan hingga tercampur rata Sampai margarin meresap ke seluruh adonan Jadi ini ada tipsnya supaya menguleninnya lebih cepat Ini adonannya agak dilebarin Sambil di tekan kayak diperas gitu Kayak memeras kelapa parut Supaya margarinnya lebih cepat tercampur Oh ya teman-teman Untuk resep lainnya Boleh berkunjung ke channel youtube Hosna Cookings Silahkan subscribe dan share videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah diuleni Bisa dilihat margarinnya udah gak kelihatan lagi Dan adonannya kelihatan lebih lembut dan lebih lembek Ini masih agak sedikit lengket Tapi gak apa-apa Nanti kalau udah didiamkan Adonannya ini gak lengket lagi Kemudian bulatkan adonan Lalu letakkan di dalam wadah Tutup menggunakan plastik wrap Atau boleh menggunakan kain atau serbet bersih Lalu diamkan sekitar 40 hingga 60 menit Tergantung suhu ruang Kalau cuaca lagi panas Boleh sekitar 40 menit Kalau cuaca lagi mendung Ini bisa didiamkan sekitar 60 menit Karena cuaca lagi mendung Ini saya diamkan 60 menit Setelah 60 menit Buka tutup adonan Lalu tinju dan kempiskan adonan Bisa dilihat adonannya udah semakin lembut Dan gak lengket lagi Selanjutnya bagi adonan Untuk ukurannya sesuai selera Kalau mau buat donat ukuran sedang Bisa ditimbang sekitar 35 gram Ini saya mau buat donat mini Jadi saya bagi menjadi 20 bagian Satu bagian beratnya sekitar 20 gram Jadi untuk besarnya sesuai selera Kemudian ambil satu adonan Lalu bulatkan Untuk caranya boleh dibulatkan seperti ini Atau boleh juga dironding Sebaiknya Membulatkan adonannya ini Sampai mulus Seperti ini Agar nanti ketika digoreng Donatnya ini tetap mulus Lalu letakkan di atas kertas roti Ini saya gunakan kertas nasi bungkus Sebaiknya Susun atau letakkan adonan Yang telah dibulatkan ini Secara berurutan Dari yang pertama dibulatkan Hingga yang terakhir Jadi nanti ketika digoreng Adonan yang pertama dibulatkan ini Yang digoreng terlebih dahulu Supaya gak overproofing Kalau overproofing Ketika donat selesai digoreng Donatnya itu bisa mengempis Jadi sebaiknya jangan overproofing ya Setelah adonan selesai dibulatkan Tutup dan diamkan adonan Sekitar 30 menit Setelah 30 menit Buka tutup adonan Ini siap untuk digoreng Jadi yang masuk ke dalam wajan dulu Yang pertama dibulatkan ya Siapkan minyak di dalam wajan Lalu nyalakan api sedang cenderung kecil Setelah minyaknya panas Masukkan adonan Jadi jangan gunakan api terlalu besar Karena rawan gosong Dan donatnya bisa pecah Sebaiknya menggunakan api sedang cenderung kecil Untuk menggoreng donat Ini cukup dibalik satu kali aja Supaya gak banyak menyerap minyak Jadi untuk membaliknya itu Cukup diintip aja bagian bawahnya Kalau udah mulai kuning kecoklatan Boleh dibalik ya Maaf untuk video ngebalik donatnya Gak kerekam Karena saya salah tekan tombol Jadi waktu mau dibalik Intip donat bagian bawahnya Kalau udah kuning kecoklatan Balik donat Setelah kuning kecoklatan seperti ini Donatnya udah mateng Lalu angkat dan tireskan Jika ada white ring seperti ini Donatnya berhasil Dan udah pasti di dalamnya ini empuk ya Kemudian goreng lagi sisa adonan Supaya donatnya gak penyok Ditiriskan di atas kertas seperti ini Diletakkan berderetan Jangan saling bertimpah Biarkan donat hingga dingin Setelah donatnya dingin Beri topping sesuai selera Ini donatnya masih hangat Untuk bagian dalamnya Bisa dilihat Ini kelihatan empuk banget ya Lembut Teksturnya cantik Mengembangnya bagus Teksturnya halus sekali Untuk kulitnya Ini kelihatan renyah Bismillah Ini enak banget Lembut Setelah donatnya dingin Ini saya mau hias Menggunakan glas donat Saya beli jadi di toko bahan kue Sebelum digunakan Glasenya ini Boleh diaduk dulu Boleh menggunakan garpu Atau tusuk sate Supaya minyak yang mengendap di atas Ini bisa tercampur rata kembali Glasenya ini Gak perlu simpan di dalam kulkas Cukup di dalam wadah tertutup rapat Dan disimpan di suhu ruang Lalu ini saya menggunakan meses Jadi cara menghias donatnya itu Ambil satu donat Lalu masukkan ke dalam glas Ini saya masukkan ke glas coklat Kemudian angkat Lalu ratakan Ini boleh digoyang seperti ini Supaya glasenya ini merata Nah untuk bagian atasnya Boleh dihias sesuai selera Boleh dikasih meses Atau dengan coklat glas yang lain Boleh warna putih Atau maca Sesuai selera ya Kalau mau polos aja juga bisa Untuk bagian atasnya Glasenya boleh dimasukkan ke dalam plastik segitiga Lalu gunting sedikit ujungnya Kemudian hias donat sesuai selera Ini dia donat mininya udah selesai Saya hias Sekarang saya mau cobain Saya ambil satu Tadi saya udah cobain yang tanpa glas Ini saya coba yang menggunakan glas Bisa dilihat walau donatnya udah dingin Tetap super empuk dan lembut Bismillah Hmm Ini enak banget Makin mantep Ditambah glas ya Ini enak banget Recommended Persis kayak yang dijual itu Enak banget Super lembut Bisa dilihat teksturnya halus Jadi kalau udah ditambah glas gini Rasanya makin enak ya Mantep Recommended Nah gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like, comment Channel youtube Atana Uval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.